Pemirsa, kali ini seperti janji saya, saya menampilkan yang lain dalam forum ETA LASA Pemikiran Kajian Hukum Tata Bumi. Ini yang saya invite, saya undang. Ini kebetulan ada tiga mahasiswa program Doktor Ilmu Hukum yang sedang dalam masa studi mereka. Jadi saya ajak mereka untuk bersama merayakan 100 tahun Doktor Sukum UI dan juga dalam rangka memperingati 64 tahun Undang-Undang Pokok Agraria. Karena kebetulan ketiganya di bawah supervisi saya memiliki ranah kajian yang sama dalam ranah hukum agraria, hukum pertanahan. Nah, kali ini kita akan dibagi masing-masing beberapa mungkin ya temuan-temuan selama mereka menjalankan risetnya menuju penyelesaian akhir disertasi mereka. Kebaikan mereka mau berbagi dengan kita, para penonton. Nah, ini nanti tentunya menarik untuk kita dengar masing-masing. Walaupun sama-sama disini diawali dari satu kata. Ya, nanti kalau dibaca topiknya ini kok semuanya kok ketidakpastian. Dan nanti dulu, sekali lagi ini sebagai pemantik, sekaligus saya sampaikan ini sedang dalam perjalanan ya. Ya, tentu kalau mau tahu jelasnya nanti kita tonton mereka promosi. Ya, seperti apa? Ini katakanlah kata-kata ketidakpastian hukum yang ada di depan topik mereka masing-masing nanti. Tentu ini sebuah challenge, ini sebuah ukapan tentu persoalan-persoalan yang fundamental dari masing-masing penelitian yang mereka lakukan. Nah, saya kira penonton tentu juga tidak sabar lagi ya untuk mendengarkan ya apa yang menjadi cerita mereka nanti. Ya, kita mulai saja. Ini dari, dari, apa, Lady First ya. Kita pakai itu ya. Jadi, kita dengar dulu nih dari Andrietta Isabella untuk menceritakan ya. Ya, kira-kira 10 menit kepada penonton yang sudah tidak sabar. Ya, silakan. Oke. Andrietta. Terima kasih Bapak Dr. Suparjo. Ini mungkin saya ada share screen sedikit ya Pak ya. Boleh, boleh. Secara singkat menjelaskan apa sih ketidakpastian yang mau saya share pada hari ini. Sudah terlihat ya Bapak? Oke. Jadi, mungkin yang saya ingin share secara singkat berarti ya pada hari ini adalah ketidakpastian terkait topik disertasi yang sedang saya kerjakan, yaitu tata kelola aset tanah BUMN. Jadi, ketidakpastian ini untuk mempermudah akan saya bagi dalam dua tata tanam. Jadi, yang pertama bagaimana regulasinya dan bagaimana kenyataannya, dinamikanya yang saya sudah temui sejauh ini di lapangan. Nah, mungkin untuk mempersingkat waktu, ini beberapa ada skopenya, ada introduction, terus ada yang tadi mengenai undang-undang dan regulasinya kebijakan terkait tata kelola aset tanah BUMN, lalu actual problems yang ditemukan di lapangan, dan bagaimana pada akhirnya yang diinginkan adalah tanah harus memberi manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat. Ini mungkin bagaimana BUMN itu kita harapkan bisa memberikan bentuk keterlibatan negara secara langsung dalam rangka perkembangan ekonomi dan kesejahteraan bersama. Ini dijelaskan juga dalam undang-undang BUMN bahwa tujuan dari BUMN adalah memberikan sumbangan bagi perkembangan perekonomian nasional pada umumnya dan penerimaan negara pada khususnya. Nah, tapi kalau saya ini spesifik mengenai aset tanahnya. Aset tanah itu sendiri pada akhirnya menjadi irisan dua hukum, yaitu hukum keuangan negara dan hukum pertanahan. Kenapa hukum keuangan negara terlibat? Karena bagaimanapun BUMN itu sudah merupakan badan hukum sendiri, suatu legal entity yang akhirnya berbeda dengan negara sebagai induknya. Sudah terpisah nih hak dan kewajibannya dan kekayaannya, baik menurut ADART-nya maupun menurut undang-undang juga demikian. Namun demikian, ketika kita berbicara mengenai aset berupa tanah, tetap harus diperhatikan bahwa hukum agraria Indonesia menetapkan tanah sebagai sumber penghidupan bagi manusia untuk meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat Indonesia. Sehingga dalam mengatur status, mengatur tata kelola aset BUMN yang berupa tanah, harus tetap diperhatikan tujuan besar dalam undang-undang dasar maupun UUPA, dan tidak hanya berpedoman pada ADART atau pada regulasi internal suatu perusahaan. Tanah itu kita harapkan dapat menjadi sumber penghidupan bagi manusia dan dimanfaatkan untuk meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat Indonesia. Di mana hal ini juga termuat dalam pasal 33 ayat 3 Undang-Undang Dasar mengenai bagaimana bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Di mana manifestasi yang mendasar dari hukum pertanahan ini adalah adanya formulasi hak bangsa Indonesia dan hak menguasai negara. Ini mungkin nanti juga akan dijelaskan mengenai hak milik oleh Bang Syukron. Jadi ini mungkin hanya introduction saja. Kita langsung ke mengenai hasil yang saya temukan sejauh ini, yaitu terkait regulatory framework atau bagaimana kebijakan dari tata kelola aset tanah BUMN. Apakah memang masih belum jelas? Nah, ketika kita berbicara mengenai regulatory framework, tentu pertama-tama tetap harus berpedoman kepada pasal 33 ayat 3 Undang-Undang Dasar seperti yang tadi sudah saya jelaskan, dan juga kepada Undang-Undang Pokok Agraria sebagai fundamental yang harus dipertimbangkan dan diperhatikan. Dalam Undang-Undang Pokok Agraria sendiri, itu hukum agraria nasional harus memberikan kemungkinan tercapainya fungsi bumi dan air dan ruang angkasa yang harus sesuai dengan kepentingan rakyat Indonesia. Dan UUPA juga mewajibkan negara untuk mengatur pemilikan tanah dan memimpin penggunaannya, hingga semua tanah di seluruh wilayah kedaulatan bangsa dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, baik secara perseorangan maupun secara gotong royong. Itu secara fundamental, secara spesifiknya bagaimana pengaturan yang sudah ditemukan mengenai tata kelola aset tanah BUMN. Harus melihat dulu kepada Undang-Undang BUMN, Undang-Undang nomor 19 tahun 2003, yang ternyata tidak ada pengaturan secara spesifik yang mengatur tata kelola aset, terutama mengenai tanah yang dimiliki oleh BUMN, dan hanya menekankan pentingnya pengelolaan dan pentingnya pengawasan BUMN secara profesional. Pada tahun 2014, sebenarnya pernah diterbitkan Peraturan Menteri BUMN nomor 13 tahun 2014 yang mengatur secara tegas apa kewajiban dari direksi untuk tata kelola aset yang dimilikinya. Jadi tahun 2014 itu di Peraturan Menteri nomor 13, ada kewajiban untuk menyusun daftar aset yang kurang atau tidak optimal, penjelasan mengenai lokasi, kondisi, status kepemilikan, dan khusus tanah harus ada juga penjelasan rencana umum tata ruang di mana aset tetap tersebut berada. Dan Peraturan Menteri ini juga mewajibkan untuk memanfaatkan aset fisik yang dimiliki oleh BUMN, baik secara sendiri maupun kerjasama dengan pihak ketiga. Nah sayangnya ini pada tahun 2017, peraturan ini dicabut diganti dengan Peraturan Menteri nomor 3 tahun 2017 yang sekedar mengatur perihal pedoman untuk BUMN dalam melaksanakan kerjasama. Jadi hanya mengatur tentang Standard Operating Procedure, hanya mengatur mengenai mitra dan mengenai kerjasama BUMN. Ini juga sudah dicabut dan yang terbaru mengenai tata kelola BUMN diatur pada Peraturan Menteri nomor 2 tahun 2023, yang juga hanya sekedar mengatur mengenai tata kelola perusahaan yang baik dan bagaimana direksi harus menerapkan suatu internal control system yang efektif untuk mengamankan investasi dan aset perusahaan. Pasca dicabutnya Peraturan Menteri tahun 2014 tersebut, hingga saat ini baik dalam Undang-Undang maupun Peraturan Turunannya, belum terlihat nih adanya kewajiban untuk mengupayakan aset tanah yang digunakan oleh BUMN dengan prinsip untuk sebesar-besarnya kemakuran rakyat. Dari pemerintah sendiri belum diciptakan instrumen terkait penegasan bagaimana seharusnya tanah-tanah aset BUMN dimanfaatkan dan dikelola. Sehingga pengelolaan ini hanya bergantung pada regulasi internal sebagaimana mekanisme perusahaan pada umumnya. Mungkin hal yang menarik dari hal ini adalah ketika saya bertanya mengenai hal ini kepada beberapa BUMN, kepada sejumlah BUMN, ternyata mixed review nih mengenai apakah mereka senang dengan keadaan ini atau tidak. Sebagian BUMN menyatakan kalau tidak adanya aturan yang rigid ternyata itu cukup menguntungkan mereka karena kalau terlalu rigid diatur mengenai pengelolaan aset, mengenai pengelolaan tanah, mereka malah takut pada akhirnya terlalu banyak aset yang tidak mereka memanfaatkan dan akhirnya malah akan backlash ke mereka, akan menjadi sesuatu yang merugikan BUMN. Tapi ternyata ada sejumlah BUMN yang ternyata malah menginginkan pemerintah untuk lebih turut serta membuat peraturan dan kebijakan yang rigid tentang bagaimana aset-aset tanah mereka harus dimanfaatkan. Ini diharapkan dapat membantu mereka untuk lebih cepat dan lebih cepat untuk mengoptimalkan aset-aset tanah mereka yang memang sampai saat ini masih idle atau belum termanfaatkan dengan baik. Jadi mungkin itu yang menarik ternyata ternyata keadaan ini ada yang pro dan tetap ada yang kontra. Nah itu mengenai regulasi yang ternyata kita lihat masih sangat kurang. Nah bagaimana regulasi yang kurang ini atau adanya kekosongan hukum ini pada akhirnya mempengaruhi actual problems atau dinamika di lapangan. Banyak sekali permasalahan yang sejauh ini sudah saya temukan terkait tata kelola aset tanah BUMN. Ini saya coba kelompokkan menjadi tiga kelompok besar. Yang pertama adalah permasalahan legalitas bidang tanah. Ini penemuan yang sangat menarik karena ternyata saya menemukan ada satu BUMN yang menyatakan memiliki ribuan hektare tanah di Provinsi Kalimantan Barat. Tapi ternyata setelah diteliti lebih lanjut apa bukti penguasaannya? Mereka hanya bisa menunjukkan surat pernyataan tanah seperti yang terlihat di layar yang menyatakan kalau bidang-bidang tanah yang mereka klaim mereka miliki itu ternyata dikuasai oleh Bapak Edison. Seseorang yang bernama Bapak Edison. Ketika saya tanya lebih lanjut kepada BUMN tersebut siapa itu Bapak Edison dan apa hubungannya dengan BUMN tersebut ternyata tidak ada yang bisa menjelaskan. Jadi pihak legal sampai pihak direksi tidak dapat menjelaskan siapa itu Bapak Edison dan yang mereka tahu adalah bidang-bidang tanah ini sejak tahun 2011. Sejak tahun 2011 hingga sekarang memang benar berada di dalam penguasaan mereka meskipun tidak jelas bagaimana legalitas dari bidang-bidang tanah ini. Permasalahan yang kedua itu saya temukan mengenai penguasaan tanah tanpa melalui proses pendaftaran tanah. Jadi banyak sekali bidang-bidang tanah BUMN yang dinyatakan milik atau dikuasai oleh BUMN namun nyatanya tidak pernah melalui proses pendaftaran tanah atau pemeliharaan data pendaftaran tanah. Jadi hingga saat ini pada akhirnya banyak problem yang ditemukan karena akhirnya tanah-tanah tersebut ditempati oleh warga atau warga masyarakat mendapatkan manfaat nyata dari tanah tersebut. Dan akhirnya setelah puluhan tahun baru BUMN tersebut datang menyatakan kalau tanah itu nyatanya adalah milik mereka dan mereka akhirnya mengambil paksa tanah tersebut. Ini juga banyak dinyatakan di Sumatera Barat itu ternyata hanya sejumlah 9% tanah PT KAI yang didaftarkan yang telah didaftarkan dan sisanya memang hanya berdasarkan ground card. Nah kelompok yang ketiga yang saya temukan adalah tidak dilaksanakan karena tata kelola tanah aset jadi tanah terlantar. Ternyata meskipun sudah disertifikatkan tapi masih banyak bidang-bidang tanah BUMN yang selama puluhan tahun itu tidak pernah dimanfaatkan atau dapat dikategorikan sebagai tanah terlantar. Jadi itu mungkin beberapa kasus-kasus yang tentunya masih banyak lagi yang telah saya temukan. Ternyata kekosongnya hukum mengenai tata kelola aset tanah BUMN ini pada nyatanya dapat menimbulkan banyak masalah, actual problems pada dinamikanya. Nah, dalam menilik dinamika-dinamika yang terjadi itu ada teori yang sangat baik dalam menilai bagaimana seharusnya tanah-tanahnya dapat dimanfaatkan. Yaitu teori kepemilikan. Nanti, sebentar. Nah ini kita sudah dapat insightnya nih. Kita dalamnya aja supaya tidak ini ya. Oke. Nah tadi dari temuan-temuan itu ya tiga persoalan itu tadi ya. Iya. Nah, artinya ini kan kita sampaikan nih kepada publik nih. Setidaknya nanti ada kabinet baru, ada Menteri BUMN baru menonton ini. Jadi terbantu juga sekilas ya. Tapi ada identifikasi seperti ini. Ya tentu saya katakan tadi ini kan in the middle of the way kalian akan menyelesaikan ini. Tapi oke, kita coba berikan kepada masyarakat, kepada penonton forum kita ini kira-kira tadi ada dua simpul masalah. Bahwa ada persoalan dalam rangka normatif pengaturannya seperti itu. Artinya ada kekosongan norma. Yaitu muncul tiga akibat itu. Nah, mungkin yang saya minta dari Andrieta dari dua persoalan besar itu sejauh ini menurut Andrieta bagaimana tuh? Katakanlah ya bayangan atau pemahaman Andrieta sejauh ini apa tuh solusinya gitu ya. Ya ini terpaksa kita todong solusinya. Oke Pak. Ini mungkin yang berdasarkan penelitian sejauh ini ya Pak. Jadi bagaimana di tatanan regulasi dan bagaimana di tatanan dinamikanya. Kalau di tatanan regulasi pada akhirnya kesimpulannya adalah bagaimana pengelolaan yang buruk atau tidak sesuai itu dapat menghambat pencapaian tujuan kemakmuran rakyat dan menyebabkan pemborosan sumber daya atau ketidakadilan dalam distribusi manfaat. Sehingga yang diharapkan adalah adanya peraturan yang bersifat definitif tentang bagaimana seharusnya aset-aset tanah BUMN ini dimanfaatkan secara optimal oleh BUMN. Dan peraturan ini juga harus meliputi bagaimana punitifnya. Bagaimana apabila tanah-tanah ini pada nyatanya ditemukan tidak dimanfaatkan untuk dalam jangka waktu tertentu apa hukum ini harus dapat mengatur bagaimana punitifnya tanah-tanah ini dapat dikembalikan atau dapat dimanfaatkan oleh pihak lain yang dapat secara nyata mendapatkan manfaat dari tanah tersebut. Itu di tatanan regulasi. Kalau di tatanan dinamika memang yang ditemukan adalah ya tanah seharusnya dapat memberikan manfaat sehingga dapat memberikan manfaat dalam bentuk kemampuan kepada pemilik atau masyarakat yang mengelola tanah tersebut. Sehingga harapannya regulasi yang tepat dan regulasi yang cukup rijit dapat membantu permasalahan-permasalahan baik yang masih terjadi sekarang atau agar dapat dihindari di kemudian hari. Itu mungkin sejauh ditemukan. Baik, baik, baik. Nah, ini kan jadi ada pencerahan ya. Meskipun tadi mungkin nanti ya sudah ada poinnya tadi antara yang rijit dan tidak rijit. Nah, ini sebenarnya kalau kita kaitkan dengan culture korporasi saat ini bahwa mereka harus harus juga berfokus pada good corporate governance dimana segala sesuatunya itu harus jelas di atur segala sesuatunya karena nanti ada tuntutan lainnya transparansi. Jadi terima kasih Andrieta ini sudah memberikan insight dalam topik ini ya. Siap, Bapak. Tapi nanti sekali lagi sambil kita lanjutkan kepada teman-teman yang lain siapkan nanti untuk closing-nya ya. Oke, Bapak. Dari penegasan dialog kita ini. Siapa? Ya. Nah, itu. Nah, ini saya kira terima kasih Andrieta. Ini karena urusan pemilikan saya kira ini akan mengalir kepada sukuran salam ini. Karena ini ketidakpastian pengaturan pemilikan tanah nih. Ya, jadi supaya penonton juga menikmati jadi mengalir kita ingin dengar juga nih dari isu ketidakpastian yang ditemukan. Tentu akan ada keunikan saudara-saudara semua. Ya, mari kita dengar. Silahkan. Masukran. Terima kasih, Pak Sparjo. Selamat malam. Malam. Kakak Tom. Dan Kakak Reta. Selamat malam. Selamat malam, Masukran. Selamat malam, Bang. Nah, ini bagian kecil dari riset saya tentang ketidakpastian pengaturan hak kepemilikan atas tanah. Nah, cuman untuk pertama saya memang saya ingin memberikan satu gambaran dan menurut saya kasus rempang itu menjadi satu gambaran penting tentang ketidakpastian pengaturan hak kepemilikan atas tanah itu kan. Nah, misalnya di kontrik rempang ini masyarakat rempang telah mendiami tanah tersebut selama turun-temurun secara ratusan sudah ratusan tahun itu kan. Tapi pemerintah telah memberikan hak guna usaha kepada perusahaan. Nah, ini lagi-lagi konflik hukum antara hukum masyarakat dan hukum negara itu kan. Nah, jadi bagaimana UPA ini menyelesaikan konflik hukum ini karena masyarakat mengklaim bahwa kepemilikan mereka itu dilegitimasi dengan penguasaan faktual mereka. Sedangkan perusahaan yang memegang HGU mengklaim bahwa dia punya hak sertifikat kepemilikan atas tanah tersebut. Sehingga isu hukum dalam konflik ini adalah kapan terjadinya hak atas tanah itu. Nah, secara teoritis, saya bawa untuk jalan-jalan dulu ke dunia teori ini. Jadi, secara teoritis itu kapan terjadinya hak milik gitu kan. Nah, kalau John Locke yang sering dianggap sebagai aliran natural law dan secara sosial dia sebut sebagai teori kontrak sosial, itu hak milik itu terjadi karena fakta bahwa seseorang menggunakan labor powernya, tenaga kerjanya itu untuk mengolah tanah itu sehingga karena labor power itu dia berhak atas tanah itu. Nah, tetapi menurut Jeremy Bentang bahwa hak milik itu terjadi karena hukum, karena negara memberikan hak kepada seseorang atas suatu tanah itu. Nah, ternyata perbedaan pandangan ini berlanjut sampai hari ini dari dalam kasus rempang itu. Nah, saya akan memberikan sedikit apa ya, konteks gagasan itu kan. Kenapa Locke berpandangan demikian dan Bentang berpandangan demikian itu kan. Nah, pandangan Locke lahir itu terjadi pada masa mulai menurunnya feudalisme dan mulai menguatnya kekuatan baru itu kan, kekuatan sosial baru itu kan. Sehingga John Locke dengan teori kepemilikan labor powernya itu berusaha untuk mendelegitimasi penguasaan feudal atas tanah. Bahwa semua tanah itu bukan milik Tuhan yang terus kemudian dari Tuhan tanah itu diserahkan kepada raja itu kan, sebagai pewakilan Tuhan. Tetapi hak milik itu terjadi karena seseorang menggunakan labor powernya itu. Nah, setelah dan pada masa Locke negara itu belum berkembang itu kan. Meskipun sudah mulai ada bibit-bibitnya. Nah, pada masa Jeremy Bental ini negara sudah berkembang dan bahkan mulai menguat pandangan bahwa hak milik itu terjadi karena hukum atau negara itu nah, pertama itu karena negara sudah mulai menguat dan tanah sebagai sesuatu yang sangat penting bagi kehidupan itu harus dilihat sebagai fungsi sosial. pandangan ini lahir ketika Bental itu melihat revolusi Perancis yang menghapus tanah-tanah luas dan menstribusikan tanah untuk tani. Napoleon pada saat itu lebih menyukai penguasaan tanah kecil karena penguasaan yang luas itu akan membangkitkan kembali tuan-tanah tuan-tanah yang ketika tuan-tanah ini menguasai tanah yang luas otomatis dia akan menguasai ekonomi dan itu bisa mengganggu kekuasaannya karena itulah Bental menganggap bahwa hak milik itu terjadi kata negara memberikan kepada seseorang hatas-hatas lalu bagaimana dengan UPA dan hukum adat ini konflik ini menurut hukum adat hak milik itu terjadi karena fakta bahwa seorang itu mengolah dan mengusahakan lahan itu secara langsung membuka lahan menanami lahan dan akhirnya membudidayakan lahan itu sehingga dia bisa mendapatkan mata pencarian dia di lahan itu maka hukum adat menganggap bahwa orang yang membudidayakan dan mengolah lahan itu sebagai mata pencarian dia sehari-hari maka dia lah yang berhak atas tanah itu tetapi UPA kalau kita melihat istilah pengakuan hak dan pemberian hak itu mengindikasikan terjadinya hak itu karena hukum pengakuan itu mengindikasikan bahwa ketika orang menguasai tanah maka dia butuh pengakuan negara negara mengakui bahwa dia adalah pemilik tanah itu maka orang karena pengakuan ini maka orang itu berhak atas tanah atau pemberian hak untuk tanah-tanah yang belum dihak miliki negara dapat memberikan hak ini kepada setiap orang sehingga terjadinya hak milik itu karena hukum atau negara itu memberikan hak atas tanah kepada seseorang nah mengapa UPA seperti itu kalau kita lihat kemunculan UPA itu tidak lepas dari gerakan agrian reform kalau seringkali dan ini berbeda dengan reform itu bertujuan untuk merestrukturisasi penguasaan tanah yang dapat melahirkan struktur sosial yang setara secara ekonomi dan secara sosial maka disitu peran negara itu sangat besar dalam penataan struktur penguasaan tanah dan meredistribusikan tanah nah cuman niat besar negara itu niat besar negara dalam UPA sebagai kebijakan agraria reform atau reform agraria itu tampaknya itu tidak diikuti dengan pembuatan kelembagaan ini yang akhirnya menjadi masalah di kemudian hari ternyata power besar yang diberikan kepada negara itu ternyata tidak digunakan secara maksimal untuk merestrukturisasi penguasaan tanah dan meredistribusikan tanah dampaknya hari ini kalau kita lihat data dari KLHK 90% lebih tanah-tanah itu dikuasai oleh perusahaan dibandingkan wakil negara hanya sekitar 5% tanah-tanah hutan itu kalau tidak salah itu dikuasai negara lebih banyak korporasi yang menguasai tanah-tanah nah padahal kalau kita melihat UPA sebagai bagian dari kebijakan agraria agrikom harusnya yang diutamakan itu adalah redistribusi tanah kepada para petani itu karena sehingga dia mampu untuk mempergerayakan tanah itu sehingga dia mandiri secara ekonomi dan akhirnya bisa memunculkan struktur sosial yang setara karena kemandirian ekonominya itu nah ini yang paling menarik ini satu apa satu skema yang menurut saya sangat berbeda sekali sehingga ini menimbulkan ketidakpastian hukum di dalam UPA pengaturan hak kepemilikan atas tanah itu nah saya langsung ke perbandingan ke Perancis kalau di Perancis itu nah karena ini saya kaitkan antara hak kepemilikan dan pengalian hak atas tanah kalau di Perancis itu perjanjian perjanjian pengalian hak atas tanah itu menggunakan teori kausal ada hubungan sebab-akibat antara pendual dan pemiliin misalnya nah jual beli itu adalah kausal dari peralian hak atas tanah maka peralihannya itu adalah konsensual kalau orang sepakat melakukan peralian hak maka perjanjian kesepakatan itu telah mengalihkan hak atas tanah nah sistem pendaftarannya adalah registration audit atau pendaftaran aktur sistem publikasinya itu negatif sedangkan penegasan haknya itu dia deklaratif dia mendeklarasikan bahwa si A ini adalah pemilik tanah pemilik satu bidang tanah sehingga karena dia deklaratif sebenarnya dia bisa diuji di pengadilan dan kalau ada orang yang mengklaim maka dia bisa menguji kepemilikan orang ini ke pengadilan kalau di Jerman itu sistemnya abstrak bahwa jual-beli itu mengandekan bahwa ada kausa yang halal sehingga peraliannya itu tradisio bahwa jual-beli perjanjian jual-beli itu belum mengalihkan hak harus ada perbuatan hukum lanjutan yaitu pendaftaran tanah sehingga pendaftaran tanahnya itu registration of rights atau pendaftaran hak sistem publikasinya itu positif sehingga penegasan haknya itu konstitutif sehingga ketika orang itu kehilangan hak atas tanah yang telah didaftar maka karena penegasan haknya itu konstitutif maka negara harus mengganti hak atas tanah itu nah yang menarik ini di Indonesia Nah kalau kita lihat itu campur aduk di Indonesia semuanya dicampur adukkan nah di Indonesia itu perjanjian misalnya jual beli hak atas tanah itu sistemnya kausal ada klausula misalnya di dalam peraturan Menteri Agraria itu dalam klausula di dalam perjanjian itu bahwa perjanjian ini telah mengalihkan hak makanya perjanjian perjianjian peralihan atas tanah di Indonesia itu menggunakan sistem perjanjian kausal sehingga peraliannya itu konsensual kesepakatan itu telah mengalihkan hak tetapi anehnya pendaftarannya itu registration of right pendaftaran apa pendaftaran hak apa dasarnya ini sering kali disebut registration of right itu dasarnya adanya buku tanah buku tanah itu yang mengumpulkan data fisik dan data juridis yang memang itu menjadi bagian dari administrasi pendaftaran hak tetapi yang anehnya publikasinya itu negatif penegasan haknya itu kadang deklaratif untuk pengakuan hak konstitusif untuk pemberian hak tetapi konstitutif ini tidak seperti konstitutif dalam pengertian Jerman konstitutifnya itu tetap pada dasarnya itu adalah deklaratif karena kalau misalnya tanah itu sudah didaftarkan meskipun dia dianggap dalam kata kutip dalam doktrinnya itu dianggap sebagai tanah-tanah yang diberikan dari tanah negara kepada seseorang itu penegasan haknya itu konstitutif tetapi PP10 PP24 itu selalu menganggap bahwa tanah itu hanya bukti yang kuat sertifikat itu hanya bukti yang kuat artinya meskipun dia konstitutif tetapi sertifikat hanya bukti yang kuat sehingga dia bisa diuji di pengadilan kalau orang kehilangan haknya negara tidak tidak mau ganti rugi nah ini yang akhirnya yang menurut saya sistem pengaturan hak milik atas tanah di Indonesia itu belum menjamin kepastian hak kepemilikan atas tanah itu karena karena itu tadi bahwa meskipun pendaftarannya itu hak tetapi negara tidak berani untuk menjamin kepastian hak itu nah itu menurut presentasi dari saya nah ada satu kutipan yang menarik ini saya saya kutip dari Pak Van Polenhoven itu kan ketika dia memberikan perasaran pada saat Kongres Pendidikan Kolonial yang ketiga di Batavia pada saat itu 23-24 April 1994 itu nah materi hukum semacam itu harus memenuhi persyaratan yaitu materi hukum itu harus dapat dipahami kayak akan doktrin hukum dan diuraikan secara ilmiah karena jika tidak memenuhi salah satu dari ketiga hal tersebut maka orang buta akan menuntun orang lumpuh ini menurut saya menarik ini orang buta menuntun orang lumpuh karena pada saat Van Polenhoven menyampaikan hal ini dia sedang membahas tentang sejarah hukum bagaimana misalnya apa Rechhock School pada saat itu memberi materi tentang sejarah hukum lalu sejarah hukum yang mana yang akan diajarkan oleh para murid Rechhock School pada saat itu apakah sejarah hukum Romawi atau sejarah hukum Asia sementara misalnya untuk mengkaji sejarah hukum Asia pada saat itu itu tidak relevan termasuk juga misalnya ketika harus mengkaji hukum Romawi itu juga tidak relevan itu kan nah tetapi dalam perkembangannya nah pada saat itu akhirnya Van Paulunopen dan muridnya banyak mengembangkan hukum adat tetapi pasca kemerdekaan hukum adat mulai tidak lagi menjadi kajian utama itu kan sementara sarjana hukum itu tidak diajarkan pada saat itu hukum Romawi itu kan sehingga pada akhirnya itu kan orang sarjana hukum kita itu kan termasuk juga dalam teks-teks buku kita seringkali itu meresycle itu kan recycle dokterin-dokter yang ada di buku-buku sebelumnya itu kan yang itu tidak dilengkapi dengan baik sejarah hukum Romawi maupun sejarah hukum adat itu kan sehingga menurut saya kalau misalnya kita ini tersesat dalam studi hukum maka benar apa yang dikatakan oleh Van Paulunopen orang buta menuntun orang lumpur sekian dan terima kasih saya kembali saya kembali ke Pak Separtu nah ini ya jadi ada 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 penutupnya edukasi tapi mungkin dari orang yang tadi ya coba kita dalami dari yang ada keunikan itu tadi kira-kira menurut Sukron poin krusilnya kaitan dengan ketidakpastian pemilikan ini coba ceritakan menurut perspektif kajian seorang Sukron salam ini ringkasnya seperti apa ya Pak kalau menurut saya Pak ketika pada saat apa Rehok School itu dibuat itu kan ada perdebatan pada saat itu apakah kita mempelajari hukum romawi ataukah kita akan mengembangkan hukum adat nah pada saat itu yang menang adalah bahwa kita harus mengembangkan hukum adat dan tidak terlalu banyak mengembangkan hukum romawi nah memang hukum adat pada saat itu berkembang tetapi setelah setelah kemerdekaan hukum adat sudah mulai tidak berkembang nah sementara sajana hukum juga sangat minim apa sangat minim kajian tentang hukum romawi itu kan sehingga orang kehilangan kehilangan apa ya kajian yang mendalam itu kan tentang apa ini doktrin registration of right registration of deed itu kan apa ini konstitutif apa ini deklaratif sehingga ini dicampur-campur semuanya sehingga ini menimbulkan ketidakjelasan dibandingkan misalnya di Jerman dan di menurut saya ini secara umum bahwa ada masalah dalam dalam kajian hukum yang akhirnya menimbulkan ketidakpastian doktrin itu terima kasih jadi keren banget penjelasannya walaupun ini nanti tidak menambah malah pusing ini para ini yang ya karena sadar apa tidak dengan pencerahan ini jadi sadar malah tambah bingung nantinya ya kita akademisi harus menyampaikan ini tapi ya mereka bingung ya nanti menuju ke pencerahan kan gitu bahwa ini transisi mau mau apa sudah kick off mulai registration segala macam itu ya tanpa sadar tadi disentir-sentir sama Soekron Salam buat ternyata ada gaduh-gaduh seperti itu ya dalam tata penataan ya penata usahaan ya kalau bahasa kita ya nah ini ini kalau tadi Andrieta inline sama Kementerian UMN kalau Soekron Salam ini nanti inline sama Kementerian Andrieta Tarwang saat ini ya jadi nanti ya bagaimana kabinet yang baru nanti memperoleh inset juga dari sekilas ya kalau penasaran ya sekali lagi tunggu nanti disertasinya ya kan nah gitu terima kasih nah ini juga yang terakhir pemirsa para penonton walaupun bagian akhir ini juga tidak kalah serunya karena awalnya belum percaya si Tom ini nanti kaitan dengan saya minta untuk melakukan juga observasi ya pengamatan dan mengunjungi masyarakat yang diteliti karena Tom ini meneliti satu sekumpulan masyarakat adat dalam satu apa klan ya klan besar itu ya suku besar tapi mereka hidup di dua negara di Papua dan Papua Nugini nah itu saya kemudian surprise karena begitu Tom lakukan kunjungan ke sana ternyata Tom mengatakan Bapak ternyata saya sudah tanya mereka ternyata mereka sudah melaksanakan Pancasila waduh nah saya kaget ini nah ini uniknya nih ya jadi bagaimana ternyata masyarakat adat Papua yang ditemui Tom ini malah sudah lebih Pancasila Pak Panjir daripada kita lah ini nah tentu ya ini harus dibagi nih Tom kepada publik kepada masyarakat ya supaya membuka ya wawasan membuka banyak orang ini bahwa di Papua ternyata lebih Pancasila nah silahkan Tom disamping mungkin nanti temuan-temuan yang lain tapi ini saya anggap temuan yang unik nih silahkan Tom Rumi iya terima kasih Bapak Dokter Suparjo ini safe the best for the last ya biasanya iya oke saya izin share screen mungkin karena saya paling timur jadi harus harus apa Tom harus safe the best for the last Pak jadi jujur Pak selama saya penelitian ini tuh saya merenung gitu merenung itu saya bertanya-tanya gitu mengapa sampai sekarang itu masyarakat hukum adat masih mengalami nasib yang termarginalisasi gitu nah sedangkan kalau mau dibilang sejak berdirinya negara itu negara Indonesia itu mulai dari Jong Java Jong Borneo sampai kemudian pulangnya Irian Barat ke Pangkuan Ibu Pertiwi itu sebenarnya adalah salah satu bukti bahwa para masyarakat hukum adat ini itu mereka sangat berperan sekali di dalam bersatunya bangsa Indonesia gitu itu sangat berperan nah kemudian saya pun menemukan salah satu quote ini dari Prof Maria Sumarjono beliau itu mengatakan bahwa yang namanya penghormatan dan perlindungan masyarakat hukum adat ialah sebuah keniscayaan nah terus kemudian saya merenung kembali kok ini kenapa masih sebuah keniscayaan gitu berarti kan selama ini sebagian besar itu masih hidup dalam gelapnya hukum gitu masih hidup dalam gelapnya pengakuan masih hidup dalam gelapnya perlindungan gitu sehingga mereka itu butuh keniscayahan mereka butuh cahaya gitu mereka butuh harapan gitu dan dari penelitian saya itu dari semenjak zaman era kolonial sampai di zaman era otonomi khusus itu yang namanya ranah pengakuan itu sudah selesai sebenarnya rana pengakuan itu sudah selesai gitu kita punya undang-undang dasar yang sudah mengakui di dalam pasal 18 ayat 2 gitu terus kita punya UPA juga yang bersumber dari hukum adat gitu dimana semua kekayaan alam itu ialah anugerah dari Tuhan gitu dan itu sebenarnya adalah ide yang sama dari para masyarakat hukum adat ini gitu nah kemudian bagi masyarakat Papua nah ini foto saya ini Pak gitu ini saat saya penelitian ini saya pailah sedikit ini ada banyak cerita ini foto ini silahkan gitu jadi ini saya penelitian kebetulan itu saya mengambil 5 sampel daerah 5 sampel itu adalah Jepura itu di Kampung Moso terus kemudian di Kerom dan di Oksibil di Bovendigul terus kemudian yang terakhir itu di Meroke gitu nah 5 daerah ini itu merupakan 5 daerah yang berbatasan langsung dengan Papua Nugini gitu mereka punya akses yang sangat luar biasa gitu dan sebenarnya yang menyebabkan ketidakpastian itu bukan tercipta dari kedua negara ini gitu tetapi yang saya lihat itu adalah bagaimana beragamnya hukum yang berlaku di situ gitu sehingga menimbulkan ketidakpastian ketika mereka harus berada di suatu wilayah atau di suatu negara gitu nah saya mengambil contoh ketika orang Papua Nugini itu mereka harus datang di Indonesia itu mereka memakai jadwal gitu jadi kalau di kampung Mosso itu mereka Senin sampai Rabu itu ada di Jayapura gitu terus kemudian dari Kamis sampai Minggu itu mereka ada di Papua Nugini nah tetapi faktanya kampung Mosso ini itu masih mendapat dana kampung gitu dimana itu diberikan oleh apa pemerintah kota Jayapura gitu itu mereka dapat dana kampung gitu satu kampung satu miliar Pak itu satu kampung satu miliar tetapi mereka di kampung itu cuma hanya dari Senin sampai Rabu tapi nanti di hari Kamis sampai Minggu itu mereka ada di Papua Nugini gitu dan kemudian tanah bagi masyarakat hukum adat itu disebut sebagai ibu sebagai mama gitu dimana dari dusun sagu dari apa dari perkebunan dari nelayan dan lain sebagainya itu menghasilkan makanan bagi masyarakat hukum adat gitu nah sedangkan masyarakat Papua Nugini mereka itu menganggap tanah dengan sebutan wola gitu wola itu adalah milik bersama gitu milik semua masyarakat hukum adat gitu nah dan unisnya ketika saya meneliti di kampung Malin perbatasan Merauke dan Papua Nugini dan juga di Sukumuyu Bovendigul itu ternyata mereka sudah melakukan yang namanya Pancasila itu Pak gitu nah dimana saya saya itu lihat kalau Sukumalin itu mereka suka melakukan yang namanya Wai atau Waya gitu dimana ketika mereka sebelum bertugas itu mereka harus berdoa kepada satu spirit gitu nah itu namanya Wai Waya gitu nah sedangkan di Sukumuyu di perbatasan ini itu disebut sebagai Beri gitu dimana mereka itu percaya hutan yang ada itu diatur oleh Tuhan gitu itu diatur oleh Tuhan itu mulai dari hutan sungai semuanya itu diatur oleh Tuhan gitu bahkan yang uniknya itu adalah di Sukumalin itu mereka mengenal yang namanya rotasi lahan gitu dimana mereka itu berkebun itu mengikuti musim gitu misalnya di Papua itu ada musim hujan nah itu berarti masyarakat Papua Nugini itu mereka pun ikut bercocok tanam di Papua gitu nah ketika ada musim kemarau di Papua mereka berpindah semuanya ke perbatasan atau di negara Papua Nugini gitu nah sehingga disini itu saya melihat bahwa sebenarnya ketidakpastian itu bukan apa ya bukan 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 bisa dibilang menjadi suatu masalah juga bukan sebab mereka itu hidup harmonis dengan ketidakpastian ini gitu mereka hidup sangat rukun dengan ketidakpastian ini bahkan mereka itu bilang bahwa mereka tidak mengenal yang namanya batas negara sama sekali mereka tidak mengenal batas negara gitu karena mereka mereka itu selalu bilang bahwa itu dapurnya kami itu dusunnya kami itu rumahnya kami gitu bahkan kami itu ada sebelum adanya negara gitu wah ini tuh satu hal yang ekstrik tetapi ini adalah apa ya satu fakta yang harus diterima oleh kedua negara gitu jadi kalau mau dibilang yang namanya Pancasila itu masyarakat Papua itu sudah melakukannya Pak sampai di Sila kelima pun itu ada gitu dan itu saya sangat terpukau sekali saya sangat apa ya sangat sangat bangga gitu kok ini mereka yang jauh di ujung di di ujung-ujungnya timur itu sudah melakukan yang namanya Pancasila gitu nah kenapa mereka yang sudah melakukan Pancasila ini itu sampai sekarang itu masih merasakan nasib yang sangat termarginalisasi gitu nah ini sih kalau yang ini ini sebenarnya adalah dua masalah awal yang timbul kenapa sampai bye ya Tom silahkan lanjut Tom halo ya lanjut lanjut ya Pak sorry di sini oke ya Pak terus kemudian ini sebenarnya adalah dua masalah cikal bakal kenapa sampai masyarakat hukum adat di perbatasan itu mereka mengalami yang namanya ketidakpastian itu jadi macet lagi Tom sinyalnya sepertinya Pak ya ya padahal di Jakarta tadi gak di Papua Matanya masih berkerja Pak ya 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 halo ya lanjut lanjut di ya oke sorry Pak layar saya tidak kelihatan makanya lanjut aja kalau gitu dijelaskan ya Pak sorry saya share screen lagi ini ini kebetulan saya di luar oke terlihat ya Pak ya sudah Pak jadi ini sebenarnya adalah dua masalah utama yang menjadi masalah kenapa sampai sekarang itu terjadi ketidakpastian oleh masyarakat hukum adat perlindungan tanah masyarakat hukum adat di perbatasan Papua dan Papua Nugini hal ini sebenarnya dimulai dari era kolonial dimana bangsa Belanda dan Inggris ini itu mereka membagi pulau Papua yang besar itu dimana yang sebelah kiri atau Papua itu itu menjadi milik Belanda dan di sebelah kanan atau di sebelah timur itu menjadi milik Inggris dan itu semenjak tahun 1885 dimana disinilah konsep Terra Nullius itu pertama kali diperkenalkan oleh Belanda dan juga Inggris kepada tanah Papua nah dan oleh karena itu kalau misalnya kita googling itu sekarang banyak sekali masyarakat Papua itu yang mengatakan bahwa Papua itu bukan tanah kosong Papua itu bukan Terra Nullius Papua itu bukan tanah tidak bertuan gitu dan hal inilah yang sekarang dikampanyekan oleh semua masyarakat hukum adat di Papua yang mengatakan bahwa mereka itu punya tanah besar itu punya tanah Papua itu artinya Papua itu bukan tanah kosong gitu semua tanah di Papua itu dipunyai oleh marga gitu nah inilah yang menjadi salah satu keunikan itu adalah tanah di Papua itu milik marga itu milik klan gitu jadi yang namanya kepala suku itu dia tidak bertugas sebenarnya dia tidak bertugas untuk menjual tanah tetapi hanya mengatur tanah gitu mengatur tanah tiap apa tiap keret tiap klan atau tiap marga gitu nah ini yang kemarin juga kasus dari suku Aoyu di suku Aoyu terus kemudian suku Moi di Sorong dan suku Yei di perbatasan Papua Nugini dan juga Merauke itu mereka itu sampai mengangkat simbol bahwa Papua itu bukan tanah kosong karena daerah mereka itu ialah daerah food estate itu yang sekarang dijadikan food estate gitu sejak masa pemerintahan Presiden SBY itu program food estate itu sangat gencar dilakukan gitu semua lahan yang tadinya adalah lahan sagu itu berubah jadi lahan padi gitu Pak jadi sehingga disini menyebabkan orang Papua yang tadinya mereka itu makan sagu lambat laun harus makan nasi gitu jadi ini kan sebenarnya keberag pemerintah itu ingin menyamaratakan makanan enggak bukan menyamarat tapi apa ya mensamakan semua makanan gitu tetapi justru ini menimbulkan polemik karena orang Papua itu tidak tahu tanam padi gitu orang Papua itu tidak tahu harus bercocok tanam padi terus kemudian mengolahnya menjadi beras dan lain sebagainya gitu sehingga para pekerja di food estate ini itu didatangkan dari luar Papua semuanya gitu jadi inilah yang sekarang dikampanyekan oleh masyarakat Papua bahwa Papua itu bukan tanah kosong gitu nah dan ini adalah 14 titik meridian yang dibagi oleh pemerintah Indonesia dan juga pemerintah Australia untuk membagi Papua dan juga Papua Nugini gitu nah dimana 14 titik ini itu didasarkan dari astronomi dari rasi bintang gitu nah di sisi lain masyarakat adat itu yang tinggal di perbatasan misalnya di Sukumarin itu mereka membagi melalui urat gunung gitu sehingga ada perbedaan perbatasan antara versi pemerintah dengan versi masyarakat hukum adat nah disinilah yang masih menjadi konflik antara pemerintah Indonesia maupun pemerintah Papua Nugini dengan masyarakat hukum adat yang berada di tengah-tengah perbatasan gitu Pak gitu jadi karena perbedaan perbatasan ini menyebabkan ketika pemerintah itu mengharuskan masyarakat hukum adat ini mereka melewati perbatasan itu dengan durasi waktu dimana perbatasan itu hanya dibuka dari Senin sampai Jumat jam 7 pagi sampai jam 5 sore dan selain daripada itu ketika ada masyarakat adat yang melanggarnya itu dianggap sebagai pelintas batas ilegal nah sedangkan masyarakat hukum adat itu mereka menyatakan bahwa kita harus punya akses setiap saat dan setiap hari kepada tanah kami gitu kita harus punya akses setiap hari kepada rumah kami kepada dusun kami kepada dapur kami gitu nah oleh karena itu saya beberapa kali juga bertemu dengan para pelintas batas yang dianggap sebagai pelintas batas ilegal hanya karena mereka itu tidak memiliki dokumen administratif gitu seperti kartu lintas batas nah sedangkan masyarakat adat itu mereka menganggap bahwa sungai yang mengalir yang melewati perbatasan itu masih menjadi sungainya mereka gitu nah kenapa mereka harus memakai kartu lintas batas untuk melewati sungai mereka gitu melewati dusun mereka gitu nah inilah yang apa ya yang menimbulkan ketidakpastian entah itu dari norma entah itu dari dari cara pemerintah mentreatment masyarakat hukum adat sehingga masyarakat masyarakat hukum adat ini itu mereka merasa apa ya sering terjadi terjadi konflik dengan pemerintah setempat gitu nah tetapi uniknya itu kalau di Papua Nugini itu mereka sudah mengakui bahwa 95% tanah yang ada di Papua Nugini itu adalah tanah milik masyarakat adat gitu dan sejarah itu mencatat bahwa Papua Nugini itu adalah negara dengan pembagian lahan yang paling merata di seluruh dunia gitu bahkan dibandingkan dengan Indonesia gitu kalau kalau di kalau di Indonesia itu pengakuan itu hanya di pasal 18 F2 sedangkan Papua Nugini itu sudah mencantumkan langsung di dalam pembukaan undang-undang mereka itu 95 sampai 97% tanah di seluruh Papua Nugini itu menjadi milik masyarakat hukum adat gitu sehingga di sini ada perbedaan pengakuan gitu karena masyarakat Papua Nugini itu mereka sudah mendapatkan kepastian itu bahwa sebanyak 95% tanah itu milik masyarakat hukum adat gitu sehingga Papua Nugini ini adalah negara dengan pembagian lahan yang paling merata bagi masyarakat hukum adat di seluruh dunia gitu oleh karena itu masyarakat hukum adat yang tinggal di perbatasan itu mereka mengatakan bahwa mereka lebih nyaman memakai hukum Papua Nugini sekalipun tanah mereka itu jelas-jelas ada di Indonesia gitu tetapi karena kepastian yang diberikan itu lebih apa ya lebih pasti gitu mereka merasa lebih nyaman gitu nah hal ini juga kan menyangkut soferenity gitu nah inilah yang apa ya yang harus menjadi PR negara untuk bisa melihat hal ini gitu karena aleniah keempat bahwa tanah tumpah darah Indonesia itu harus dilindungi gitu harus dijaga gitu dan selanjutnya oke ini sudah sudah saya jelaskan tadi Pak iya saya pikir hanya itu Pak yang bisa saya sampaikan jadi bagi masyarakat Papua itu sebenarnya mereka apa ya karena kepastian itu yang dicari dan Papua Nugini itu sudah memberikan hal itu gitu sehingga mereka lebih nyaman dengan hukum negara tetangga iya 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 nah tadi eh ternyata selain temuan keunikan itu ya jadi Tom sudah bisa menemukan itu bahwa mereka ternyata sudah mempraktikan Pancasila iya iya benar ada konsep apa konsep atau value-value yang mereka jadikan acuan hidup mereka ya kemudian oleh Tom ternyata dimakan itu Pancasila nah ini kan jadi pesan penting nih ya kan itu terus kedua tadi bahwa kaitan dengan kondisi situasional mereka bahwa mereka hidup bersama-sama sebagai satu suku tapi di dua wilayah negara ya nah tadi ini juga temuan Tom ini mungkin nanti buat para pembuat kebijakan juga yang mungkin selama ini belum sampai pada titik ini nah ini sebuah temuan orisinal saya katakan ketika dari apa yang Tom temukan dari lapangan itu ternyata muncul rasa perasaan seperti itu tadi ya bahwa mereka lebih nyaman dengan apa yang diterapkan kebijakan pemerintah Papua New Guinea nah ini kan menjadi challenge buat pemerintah Republik Indonesia ini yang yang sekali lagi punya palsapan negara Pancasila dan itu juga sudah tampak dalam skop kecil masyarakat yang tinggal di wilayah perbatasan itu nah mungkin nah mungkin singkat saja Tom kira-kira krusialnya dari 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 dua temuan unik tadi apa kira-kira Tom ya bagi saya itu karena masyarakat hukum adati itu mereka sudah melakukan Pancasila seharusnya ini menjadi satu hal penting bagi pemerintah untuk melindungi mengakui dan menghormati hak-hak mereka gitu Pak dan selain itu adalah menyangkut kedaulatan negara gitu jadi setiap jengkal tanah air itu harus 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 dijaga oleh pemerintah gitu oke Tom terima kasih jadi ini para penonton jadi tercerahkan juga nih seketika kaget tadi ternyata seperti itu nah ini tadi Tom tapi nanti belum nanti untuk closingnya ya Tom ya ya Pak di rumuskan sambil dipikirkan pelan-pelan saya mau bertanya mutar dari awal lagi closingnya dari Andrieta tadi ya dari pendalaman dialog kita tadi seperti apa ya ini singkat saja tapi to the point silakan Andrieta oke Pak mungkin kalau dari saya penekanannya adalah mengapa sih negara harus turut turut serta dalam pelaksanaan untuk tata kelola tanah yang optimal untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat ini karena juga saya merujuk kepada putusan Mahkamah Konstitusi nomor 36 tahun 2012 yang mengatur tentang hak mewasai negara ada urutan fungsi yang dianggap penting oleh Mahkamah Konstitusi yang pertama adalah yang terpenting adalah fungsi pengelolaan sumber daya alam itu dilakukan secara langsung oleh negara sehingga diharapkan akan mendapatkan keuntungan yang lebih besar dengan pengelolaan demikian dalam hal BUMN artinya BUMN diharapkan untuk dapat memanfaatkan tanah yang dikuasainya secara optimal tapi lebih jauh daripada itu apabila fungsi tersebut tidak dapat dipenuhi yang kedua adalah fungsi untuk pembuatan kebijakan dan untuk pengurusan dalam hal ini artinya apabila memang ditemukan ada kekurangan dalam fungsi yang pertama maka harus dibuat regulasi yang definitif agar tata kelola aset tanah BUMN dapat dilaksanakan secara efektif dan disertai dengan pengaturan punitif bagi yang tidak melakukannya dan yang terakhir adalah fungsi pengawasan untuk tata kelola ini berjalan secara dan diimplementasikan secara efektif jadi mungkin sehingga ketika kita berbicara mengenai aset tanah milik siapapun tanah tersebut landasan filosofis dari kewajiban optimalisasi tata kelola tanah itu tetap harus merujuk kepada Undang-Undang Dasar dan kepada UUPA ada poin menimbang ada poin berpendapat B, C, dan D jadi ini tidak dapat dikesampingkan dan harus tetap menjadi pedoman yang fundamental dalam segala tindakan terkait tanah mungkin itu sih Pak yang poin yang ingin ditekankannya oke Andreita terima kasih jadi closingnya kira-kira seperti itu para pemirsa forum kita kali ini ya nah sekarang kita lanjut closing statement dari supran salam ya ini pasti to the point nih ya ada kajiannya udah mendalam sekali terima kasih Pak jadi kalau menurut saya ketidakpastian regulasi pengaturan hak kepemilikan atas tanah itu kalau saya lihat karena mendikotomikan antara hukum adat dan hukum barat nah sementara kita ini kan belajar pengetahuan itu kan sangat tergantung dari kebenaran yang bisa diuji secara rasional dan dapat dipahami secara ilmiah sehingga menurut saya hari ini tidak relevan lagi untuk mendikotomikan hukum barat dan hukum adat sepanjang memang itu bisa memberikan jaminan kepastian hak khususnya bagi setiap orang termasuk juga hak jaminan kepastian bagi masyarakat adat yang ada di perbatasan Papuan Gini sehingga memang dan ini menjadi tugas saya dan kita kita semua untuk khususnya saya sebagai dosen untuk tetap melakukan studi tentang hukum agraria ini secara lebih mendalam dan bisa dipahami secara rasional tidak hanya sekedar memberikan doktrin doktrin hukum itu kira-kira bahas-bahas baik terima kasih syukur salam ya tadi sudah mencerahkan dengan closing statementnya nah sekarang Tom di rantai lagi untuk menyampaikan closingnya saya tahan-tahan sekarang iya pak oke siap pak jadi bagi saya itu yang namanya negara itu adalah sebagai aktor utama yang memiliki peran yang sangat penting dalam perlindungan hak-hak masyarakat hukum adat negara itu wajib melindungi menghormati dan memenuhi hak-hak masyarakat hukum adat kenapa karena hak-hak masyarakat hukum adat itu sebenarnya adalah bagian dari hak asasi manusia yang yang juga sudah menjadi tugas sebuah negara untuk melindungi hak-hak warga negaranya dan tanah bagi masyarakat hukum adat itu bersifat religious magis oleh karena itu setiap jengkal tanah milik masyarakat hukum adat itu menjadi tugas utama bagi negara karena masyarakat hukum adat itu sebenarnya adalah salah satu elemen berdirinya negara terima kasih Pak baik terima kasih Tom terima kasih Supron Salam dan Andrietta Isabella ini saya langsung ini saja closing saya saya ucapkan terima kasih moga-moga riset Anda nanti berakhir dengan baik setidaknya dari dialog kita ini banyak persoalan-persoalan yang mendasar yang kalau saya rangkai itu tadi jadi bagaimana pertama kaitan dengan perspektif tata bumi yang saya kembang yang kita kembangkan di Pakota Supubu ini sebenarnya tata nanya bagaimana negara itu menangkap pesan penting akan akan apa yang di kelolanya ya tidak lain itu merupakan bumi air ruang kasar dan kekayaan alam terkandung di dalamnya yang merupakan karunia Tuhan yang maesnya kepada seluruh bangsa Indonesia yang kemudian sesuai dengan pasal 33 ayat 3 konstitusi dan kemudian di dalam pasal 2 maka disitu negara harus ya dengan berbagai atribut peran yang ada mulai dari tadi terkait dengan penyelenggaraan badan usaha milik negara yang mengelola aset tanah atau tadi apa yang disampaikan oleh Sukron Salam ternyata ada kegalauan ternyata secara konseptual secara alurnya dibandingkan dengan negara-negara lain itu ternyata ada ketidakpastian Tom juga begitu sebenarnya tadi sondingnya artinya masyarakat adat yang sebagian mendiami wilayah negara kita di Papua dan sebagian juga mereka hidup di Papua Nugini sudah menunjukkan apa mengungkapkan perasaan seperti itu ya karena juga ada sisi berbeda yang ditunjukkan Papua Nugini yang relatif bisa melaksanakan atau bahkan memperlintaskan pengaturan dengan doktrin seperti itu buat tanah di Papua Nugini itu milik masyarakat Dukum Padat walaupun secara prinsip itu tidak terlalu berbeda kontennya dengan kita bangsa Indonesia nah tadi supaya satu kata dari Sukron Salam yang tadi tidak boleh ada dikotomi kita pakai di sini bahwa tidak ada ya secara hakikat yang membedakan masyarakat adat dengan masyarakat yang bukan masyarakat adat karena kita sudah bersatu menjadi bangsa Indonesia nah ini saya kira pesan-pesan ini ya sesuai kalau alur berpikir kita saya selalu mengingat pidato Amartya Sen di malam dia memperoleh hadiah Nobel itu yang sangat menginspirasi untuk menjadi pedoman kita alih hukum karena kita ilmu yang dogmatis katanya nah itu tepat ketika Amartya Sen mengajak untuk melihat menyelesaikan menganalisis segala sesuatu sesuatu itu harus dimulai dari grand dogmanya jangan sebatas menggunakan jargon-jargon ya ya itu belum menyentuh sampai pada inti persoalannya nah saya juga anda sampaikan kepada pemirsa maupun kepada penyelenggara negara ya ini sudah bertepatan dengan momentum sudah pelantikan anggota DPR DPD MPR nanti tanggal 20 akan dilanjutkan dengan pelantikan presiden wakil presiden menurut jadwal resminya seperti itu hari ini saya mengajak mahasiswa ini untuk memberikan ide-idenya diantara kesulitan mereka tantangan mereka menyelesaikan studi di program dokter ilmu hukum pokok suku bui mereka juga memberikan pemikiran mereka dalam etalase pemikiran yang menjadi yang menjadi tag dari forum yang sengaja direcanakan untuk memberingati 100 tahun pokok suku muwi dan 60 tahun UPA itu sekaligus kita sampaikan saya sebagai penyambung lidah mahasiswa kepada pemerintah nantinya supaya memahami betul tadi bahwa Anda di legislatif yudikatif maupun di eksekutif sadar betul bahwa kedudukan peran dalam jabatan Anda semua itu di dalam tatanan negara itu tidak lain sebagai wakil Tuhan di muka bumi dalam mengelola karunia Tuhan berupa bumi air ruang kasah dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya itu sungguh-sungguh amanah ya trusted karena itu kata kuncinya kalau kita sadar kita ini sebagai pengelola karunia Tuhan sehingga harus mengikuti ajaran-ajaran Tuhan ya karena semua agama tentu mengajarkan kebaikan karena sumbernya dari Tuhan saya kira yang berbohong hanya pengalaman jabatan ketinggian ilmu banyaknya bacaan tapi malah bikin menjauhi dari hakikat itu nah ini saya kira yang membedakan cara berpikir hukum Indonesia ketika saya mengikuti pidato martis yang tadi grand dogma grand dogma kita Pancasila konsumsi dari berbagai pendapat yang lain kita cernah kita rasakan betul jangan ditelan mentah-mentah justru untuk memperkaya khasana kita kita perlu baca semua buku yang ada tapi mengantarkan kita menemukan kebenaran berdasarkan grand dogma itu termasuk juga para pembuat kebijakan para pelaksana kebijakan berbagai tori yang keren-keren tetapi lupa bahwa itu harus dicerah sesuai dengan falsafah negara kita jadi itu semoga tersampaikan ajakan saya kepada para mahasiswa ini dengan masing-masing penyampaian mereka tadi untuk sekedar memberikan sumbang saran pemikiran yang menjadi pencerahan saya harapkan sekali lagi terima kasih kepada narasumber ya ya Pak terima kasih terima kasih terima kasih Tom Rumi jadi saya akhiri etalasi pemikiran kajian hukum Tata Bumi mahasiswa program dokter ilmu hukum terima kasih terima kasih sudah bagi para terima kasih yang sudah terima kasih terima kasih durasi sampai detik terakhir ini terima kasih semuanya terima kasih